Maka kami membuatkan rutin razia. Pembusu kita rahasia betul-betul, tidak ada masuk barang-barang haram. Petugas juga, tidak ada gerakan tambah lagi di dalam. Jangan menganggap bahwa lapas itu memproduksi orang-orang jahat. Tapi kita memproduksi dari mantan orang yang dipidana, tapi setelah keluar menjadi orang yang baik dan bisa dikegalkan program tembok. Kita ingin membahas terkait apa sih tugas dan fungsi lapas itu sendiri. Jadi ketika misalnya orang-orang berpikiran lapas itu seram, sebenarnya tugas dan fungsi di lapas ini buat narapidana ini apa saja Pak? Terima kasih, kami telah bersama dengan rakyat sosial di tempat ini sehingga kami bisa memberikan penjelasan terkait apa yang ditanyakan masalah penjara atau lapas. Mungkin masyarakat masih awam terkait dengan penjara. Sebenarnya penjara itu istilah lama, penjara namanya, orang masuk di jerah. Sekarang istilahnya itu berubah menjadi pemasyarakatan. Jadi orang-orang yang menurut undang-undang dipidana dan dinyatakan bersalah, masuk di lapas untuk tugasnya adalah bagaimana mereka dibimbing, dibina, di ayomi, kemudian dirawat di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, pada intinya ada dua pembinaan yang kita lakukan dalam rangka bagaimana narapidana itu atau lebih kerennya itu warga pembinaan ada di lapas. Yang pertama adalah pembinaan kemandirian. Nah, kita melakukan pembinaan dari segala sisi. Kalau kemandirian itu bagaimana mereka mempunyai life skill. Artinya mungkin dulunya tidak punya kemampuan apa-apa. Setelah masuk di lapas, mereka itu mempunyai kemampuan seperti pertukangan, menjahit, mencubur, perbaiki motor, pertanian, bikin kue, bikin tas. Kemudian yang kedua adalah pembinaan kepribadian. Kalau kepribadian itu adalah bagaimana mereka hubungan hidupnya dengan Tuhan yang kita perbaiki. Mungkin dulunya itu dia lihat masjid saja alergi. Bahkan dilewati di masjid. Sekarang kita wajibkan dia sholat berjamah di masjid. Paling tidak menjadi kebiasaan sehingga dengan dipidana misalnya lima tahun dengan kebiasaan yang kita lakukan itu menjadi kebiasaan di waktu luar. Dahulunya dia tidak pernah mengaji. Bukal kurangkan saja susah apalagi dipaksa. Nah sekarang di lapas inilah waktunya mereka untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk belajar mengaji. Ada juga yang tidak pintar membaca kita jari paket ABC kemudian paket kaksaran fungsional. Itulah yang kita lakukan selama di lapas ini sehingga orang menganggap bahwa penjari itu orang disiksa. Tidak. Prosesnya itu adalah bagaimana mereka kita bina supaya setelah keluar itu bisa menjadi masyarakat utuh ikut dalam program pembangunan. Nah kalau misalnya kembali ke program-program pembekalan yang diberikan tadi berupa keterampilan atau kalian yang masyarakat tahu isinya lapas ini kan ada beberapa kalangan mulai dari kriminal umum yang biasa-biasa misalnya maling atau perampok ada juga mungkin yang dari pecandu ke bandar ada juga mungkin koruptor isinya apakah memang disamakan semua model pembelian skill begitu pak? Di dalam lapas itu terbagi-bagi contoh yang tadi disebutkan ada koruptor ada narkoba ada juga ya maling ada juga ya itulah nah kita di selagu petugas harus pintar menilai sekarang ada namanya asesor asesor itu menilai warga binaan program apa yang layaknya diberikan kepada mereka tentu kalau tipikor harus dibedakan dengan maling ayam atau lain sebagainya kalau tipikor itu saya pikir dia dari sisi finansial cukup nah sekarang dia lebih membutuhkan bagaimana mereka di dalam itu lebih banyak memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya sehingga mereka itu lebih agamis di dalam dibanding dengan mereka-mereka yang yang notabene mereka hanya mencari masuk di dalam gara-gara mungkin kebutuhan perut dan lain sebagainya nah ini kita berikan lap skill karena tidak mempunyai kemampuan sehingga di dalam kita jari montir yang punya keahlian kita arahkan ke montir pak saya mau bikin apa reparasi misalnya televisi kita arahkan ke sana kemudian ada kemarin kita bikin merangkai bunga bunga ucapan itu kita jari pelatihan itu kita jari kemudian pertukangan hal-hal inilah membuat mereka lebih pertama mereka lebih betah di dalam dan terus terang membosankan itu pak di dalam kita saja di kamar di kurung begini satu hari satu malam pasti kita bosan apalagi mereka ini bertahun-tahun sehingga kita carikan lagi kegiatan yang kira-kira mereka bisa lebih aman nyaman dari dalam nah carikanlah kegiatan jadi kami itu di dalam mulai pagi itu sudah ada kegiatan sudah terbuka kamar jam 7 sarapan pagi mandi jam 9 itu ada pengajian dari kementinan agama tentu ini orang-orang yang belum pintar membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan kemudian habis itu ada juga yang ikut program kekisaran fungsional ini yang butuh huruf ini kan ada juga ada-ada nah kita arahkan masing-masing sesuai dengan ininya nah klasifikasi tadi itu kalau narkoba itu biasanya dia lebih banyak diarahkan kepada olahraga nah ini juga kita fasilitasi mereka kita bikin lapangan foli bikin lapangan takro futsal dan lain sebagainya nah jadi pagi itu atau sore mereka sudah siap-siap habis sholat asr berjamaah sudah ada yang main foli ada yang main futsal ada yang main takro sehingga terseluruhkan dia punya hobi dan pikiran-pikiran yang selalu tertuju kepada hal-hal yang negatif tadi itu bisa terseluruhkan dengan olahraga pertama dia sehat yang kedua pikirannya tidak macam-macam ya saya kira diklasifikasi karena kita punya apa asesor atau yang di asesmen setelah baru masuk kita asesmen mereka oh ini tingkat kejahatannya rendah sedang-sedang sudah diklasifikasi kemudian juga penumpatan kamarnya kita tempatkan sesuai dengan tindak pidana dan hukuman yang ada siap-siap jadi ini kan tadi Pak Kalapas menjelaskan terkait pembinaan yang menyasa bagi warga pembinaannya sendiri ada tidak Pak kegiatan atau program dari Lapas Takalar sendiri yang melibatkan antara petugas dengan warga pembinaannya ini jadi kan sehingga tidak terlalu kesan menyeramkan bagaimana bagi warga pembinaan terhadap petugasnya ada tidak Pak ya jadi begini sebenarnya pendidikan pendekatan pembinaan kepada warga pembinaan itu kan mereka rata-rata orang dewasa dan bukan lagi anak-anak sehingga kita lebih mengedepankan mereka inisiasi sendiri artinya kan beda kita mengajari anak-anak dengan orang dewasa kalau anak-anak kita perintah ayo pergi sekolah ini orang dewasa kita harus ajar kita rangkul mereka untuk berkegiatan bahkan kegiatan itu biasa di inisiatif dari dia inisiasi dari Pak bagaimana kalau kita bikin kegiatan oke kita laksanakan bersinergi kemudian yang kedua kita juga libatkan dari masyarakat luas tidak saja kita-kita di dalam berkegiatan kami sudah bekerjasama dengan Kemenak dengan Wahda Islamia sudah tanda tangan ilmu PKS kemudian dari Yayasan Sahabat kemudian dari Jamaah Tablik kita masuk semua jadi tiap hari itu tidak ada tanpa kegiatan jadi saya boleh sampaikan bahwa kegiatan itu Senin itu dari Kementerian Agama pagi seorangnya itu dari Wahda selasai jadi Senin sampai Jumat itu dari Kementerian Agama tiap pagi masuk siraman rohani karena itu yang paling dibutuhkan orang itu dipenjara dua saja sebenarnya intinya bagaimana dia berbuat baik kemudian bagaimana dia beribadah dua saja itu intinya kalau dipenjara jangan banyak pikiran yang lain-lain kalau pikiran lain-lain pasti stres Jumat itu zikir bersama kemudian Sabtu itu dari Jamaah Tablik jadi memang tidak ada ruang waktu untuk bagaimana tinggal di kamar kemudian berpusing Pak bagaimana saya tidak ada yang kita sibukkan dengan kegiatan nah disalah-salah itulah kita kerjasama dengan BLK Dinas Pertanian Perpustakaan lingkungan hidup baru-baru ini kami dibantu dari Dinas Pertanian itu berupa 13 macam bibit kita kerjasama dengan pihak-pihak ketiga yang bisa bantu kita ada bibit terong lombo kangkung nah itulah kita memanfaatkan anak-anak yang petani-petani ini yang basicnya petani itu kita arahkan ke pertanian dia ingin mencangkul membibit menanam itu kalau tipikal itu datarakan tidak mau begitu dia cuma maunya bagaimana membaca buku kemudian di masjid itu dia itu kalau narkoba ini saya lihat klasifikasinya itu mau berkegiatan dia aktif kita siapkan untuk olahraga begitu menyanyi kita sekali-sekali kita sewa elektron untuk masuk disitu untuk menyalurkan hobi nah itulah yang artinya penjara ini sudah tidak terkesal bahwa mereka disiksa kenal tidak bahkan bisa dibilang dibuat senyaman mungkin kita buat senyaman mungkin dalam artinya bukan tanda kutip bahwa nyaman dalam hal negatif tapi bagaimana mereka kan kita ini fungsinya dalam membina bukanlah yang menghukum karena fungsi menghukum mempidana itu kan di pengadilan saya jatuhkan pidana saya diantau penjara nah setelah sampai di lapas sudah berubah fungsi pidana ditinggal maksudnya apa hukumannya itu hanya sampai di pengadilan setelah masuk di lapas berubah menjadi pembinaan nah kau sesalilah perbuatanmu disitu sudah melakukan pelanggar misalnya narkotika dihukum 5 tahun berambuktisikan sekian masukkan di dalam penjara sekian bulan sekian tahun nah sesampainya di lapas kau hilangkan itu hukumanmu apa maksudnya jangan terlalu banyak berpikir itu proses barumu ada di lapas kau berubah lah disini untuk memperbaiki selama kau dipidana disini nah setelah itu setelah kita lihat dia berkawasan baik kan tidak selamanya dia berada disitu pasti ada reward yang kita berikan ada istilahnya remisi bebas bersara tentu itulah yang memicu mereka untuk banyak berkawasan baik tidak berkawasan pelanggaran lagi masuk penilaian masuk penilaian disitu seperti itu lah kira-kira nah ketika misalnya tadi Pak kalau pas membahasakan bahwasannya lapas ini atau rutan ini bukan sebagai tempat menghukum tapi membina dalam artian berarti sebenarnya lapas atau rutan ini sebenarnya bukan tidak merampas hak asasi manusianya ini si warga binangan nah kalau misalnya dari sisi tingkat bunian sampai saat ini apakah tingkat bunian lapas di takalar masih standar overload ataukah boleh bisa dibilang sudah berkurang Pak dari sisi bunian itu rata-rata lapas dan rutan sebenarnya sudah overload over kapasitas namun masih bisa ditoleri karena kenapa bukan bisa ditoleri artinya bunian masih bisalah bergerak atau berangin-angin di dalam tapi pada saat kalau kita hitung dari jumlah keseluruhan itu jumlah kapasitas dengan jumlah emas itu lebih banyak emas daripada keluar berapa send Pak kita ada 11 blok 11 terisi semua namun saat ini sudah mulai berkurang dari dulu waktu awal saya masuk sekitar 560 sekarang 418 warga binahan ini satu blok istilahnya satu kamar blok itu terdiri dari empat kamar satu kamar isinya isinya itu ada 11 ada 9 tergantung besarnya ruangan jadi kita lihat dari jumlahnya juga kalau sudah mau lebih agak-agak sempit kita pindahkan ke tempat lain standar isi ruangan berapa biasanya Pak standar di dalam itu sebenarnya 7 satu kamar tapi ada yang di isi 11 ada yang di isi 15 sehingga paling tidak mereka itu tidak terlalu merasa tersiksa dari ketika misalnya sebagian orang beranggapan bahwa narapidana ini berubah karena mereka ingin merubah Pak bukan karena persoalan negara menghukumnya dari sini bisa kita lihat bagaimana peran lapas sendiri ususnya mungkin lapas tak kalah ketika misalnya narapidana atau warga binaan ini akan dilepas misalnya apakah ada pendampingan lebih lanjut atau selesai sampai pada saat pembebasan itu saja Pak pembinaan narapidana atau warga binaan itu kami mempunyai kapasitas hanya berada di dalam lapas karena faktor keberhasilan pembinaan narapidana bukan hanya faktor di dalam lapas tapi juga pemerintah dan masyarakat banyak narapidana yang sudah lepas akhirnya masuk kembali kenapa dia masuk kembali karena di masyarakat itu masih dianggap sebelah mata atau dianggap penjahat padahal mereka itu butuh dirangkul butuh dikasih pekerjaan sehingga apabila dianggap bahwa kenapa lagi ada narapidana masuk kembali dianggap lah lapas yang menjadi biaya ini menjadi lebih jahat pada saat dilapas dia bayar rajin sholat pokoknya patuh sama petugas setelah kembali ke masyarakat tidak dibeli ruang dibombek padahal masyarakat jangan memandang sebelah mata mereka rangkul aja dia bekerja sehingga dia tidak kembali ke pekerjanya semula misalnya jadi bandar jadi penjual apa semua nah inilah yang menjadi faktor keberhasilan pembinan nabi itu tidak hanya dilapas jadi ada 4 faktor untuk keberhasilan pembinan nabi itu petugas nabi sendiri masyarakat dan sarana prasarana kalau masyarakat tidak ikut yakin saja bahwa tanpa banyak itu nabi masuk dilapas kenapa kena mungkin karena faktor perut mereka mencari yang sesuai nasib tidak dapat apa-apa akhirnya mencari yang negatif negatif masuk lagi dilapas saya kira faktor masyarakat dan pemerintah juga berperang penting dalam membina mantan-mantan nabi ini khususnya kementerian sosial barangkali jadi mantan-mantan nabi itu bagaimana mereka direkrut setelah keluar dari lapas rekrut bimbing mereka karena kami hanya kapasitas hanya di dalam lapas saja selebihnya itu berada di masyarakat masa kita mau menjangkul lagi sampai di rumahnya kita hanya kapasitas di dalam tembok kita betul-betul rawat mereka kesehatannya pembinaan keagamanya kemandiriannya setelah keluar kita serahkan kepada keluarga masyarakat dan pemerintah saya kembali flashback ke beberapa bulan yang lalu Pak Keras saya mendengar ada kabar terkait adanya penyalahgunaan mungkin apakah istilahnya itu barang yang sebenarnya tidak bisa masuk masuk bagaimana model pengawasan dari petugas lapas sendiri terkait hal-hal yang seperti itu apakah memang ini menjadi suatu tradisi atau memang suatu kecolongan buat lapas saya kira sudah menjadi komitmen kami bahwa sudah tidak ada lagi ruan dan tempat bagi peredaran barang haram di dalam lapas kami tahu bahwa kebutuhan warga binaan itu sangatlah tinggi dalam apalagi mereka yang dari luarnya memang dia pengguna pasti di dalam akan mencari nah bagaimana caranya kami ini untuk tidak ada lagi ruan dan tempat untuk warga binaan melakukan itu maka kami membuatkan rutin razia kemudian pembusu kita rahasia betul-betul tidak ada masuk barang-barang haram kemudian petugas juga kami betul-betul wajibkan dia semua hal-hal yang tidak ada gerakan tambahan lagi di dalam cukuplah menjadi pengalaman dahulu pembelajaran kita dulu bahwa ada kegiatan-kegiatan di luar dari ketuntun yang ada nah inilah yang kita harus menculpkan citra positif lapas karena mungkin dianggap bahwa lapas itu surganya barangkali surga bagi beberapa nah sekarang ini saya mau balik artinya kami berkomitmen kuat untuk bagaimana lapas ini kembali menjadi bersih namanya kita bikinkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan kami memberikan penguatan kepada SDM kami karena tidak menutup kemungkinan ada kerjasama dengan petugas nah ini petugas ini harus dibersihkan supaya tidak ada lagi yang ikut bermain dalam kegiatan itu terkait warga binaan sendiri di Kabupaten Takalar di Lapas Takalar yang kita tahu kan rata-rata berstatus suami atau punya istri di luar nah sebagai lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan bagi warga pidana bagaimana pihak Lapas Takalar sendiri ketika misalnya ada warga binaannya yang ingin dalam tanda putih menyalurkan hasrat biologisnya ini karena kan yang kita tahu mereka punya istri apakah Lapas Takalar ini bisa memfasilitasi atau memang tidak membolehkan sama sekali ini pertanyaan banyak sudah ditanyakan oleh masyarakat luas sehingga ini menjadi pertanyaan klasik buat kita dan kami memberikan jawaban bahwa untuk menyalurkan hasrat biologis itu tentu sesuai regulasi tidak diperbolehkan oleh regulasi kita sehingga ada solusi yang diberikan ada namanya program bebas bersarat itu tidak sepenuhnya menjalani pidana sesuai dengan putusan kemudian ada namanya asimilasi asimilasi itu setengah masa pidana sudah bisa dikeluarkan sesuai dengan perseratan dan ketentuan yang ada nah ini merupakan regulasi-regulasi yang bisa bagaimana warga bina itu termotivasi untuk berkeluarkan baik dan kedua bisa cepat berkumpul dengan keluarga nah kalau kita perbolehkan itu tentu menjadi banyak pertanyaan misalnya ada sesuatu hal misalnya hamil atau lain sebagainya ini kan menjadi pertanyaan besar kenapa bisa nah inilah sehingga kami dari sisi lembaga pemasyarakatan dan regulasi yang ada tidaklah diperbolehkan untuk melakukan hubungan itu walaupun halal tapi dari sisi regulasi yang ada di pemasyarakat bahwa kegiatan itu untuk sementara tidak dibolehkan tapi ada jalan lain yang tadi saya sebutkan bisa bersarat bisa asimilasi bahkan bisa namanya warga binaan misalnya ada izin untuk menjunggu keluarganya yang sakit atau izin melayat atau menghadiri menjadi wali nikah yang berada di luar berarti tetap ada ruang untuk momen-momen tertentu diberikan izin ada ruang sesuai dengan aturan ada tiga momen bisa dikeluarkan izin yang pertama adalah melayat keluarga inti yang kedua dia menjadi membagi warisan yang ketiga menjadi wali bagi anaknya yang menikah tiga khususnya mungkin ini lapas takalat bahwasannya ketika warga binaan nyanyi dianggap sudah bisa dilepas ke masyarakat dengan tingkat keberhasilan yang boleh dibilang tidak bakalan kembali apa yang menjadi indikatornya bagi Pak Kala Pas sendiri kami menilai itu sebatas di dalam lapas jadi ada indikator itu pertama adalah kita punya buku kartu pembinaan jadi pembinaan itu berada di dalam kami yang bertugas di pembinaan jadi setiap sudah sholat berjamaah kita contohin di situ di buku pembinaannya sehingga dia kita tahu betul perkembangan ini anak kemudian yang kedua kegiatan yang kita lakukan diikuti dengan baik dan aktif kenapa karena ini juga menjadi penilaian seorang asesor karena kita punya asesor kemudian yang ketiga dia bisa dilaksanakan bebas bersarat nah bebas bersarat itu tidak mencapai pidanannya full dijalani hanya sampai dua per tiga pidanannya setelah itu bisa kita keluarkan bisa mengajukan bebas bersarat dan itu merupakan hak sepanjang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam apa itu pelanggarannya pencurian perkelahian pemakaian narkoba itulah yang menjadi penilaikan sepanjang di dalam kita lihat di buku pembinaannya itu namanya buku perkembangan oh dia tidak pernah melanggar kita bisa usulkan dia untuk mendapatkan bebas bersarat tentu di bawah pengawasan kami karena kami kan sudah kami itu berada di dalam sudah menjadi orang tua pembina kakak sahabat tempat curhat psikolog ustad macam-macam kita di dalam fungsinya sehingga ya warga pindahan itu bisa merasa terayomi berada di dalam tidak memikir kelahian hukumannya tidak stres karena kapan stres pasti dibikin kita juga dibikin susah apakah itu sering berkelah atau mau melirikan diri pasti kita yang disusah jadi bagaimana kita memberikan pembinaan sebaik-baiknya kepada mereka sehingga di dalam itu merasa dia merasakan rumahnya sendiri bukan karena dia oh terkungkun terpenjara nah inilah yang kita mau bangun itu sehingga orang mengatakan bahwa penjara itu bukan lagi disiksa tapi mereka itu betul-betul dibina dibimbing dirawat supaya keluar dari lapas bisa menjadi ikut menjadi manusia yang membangun dalam negara kita ada pesan atau imbauan Pak Kalapas terhadap kepada masyarakat maupun keluarga warga binan yang sementara menjalani pemasyarakatan di Takala apakah yang menjadi imbauannya Pak Kalapas supaya warga keluarga dari narapidana ini bisa menerima kembali keluarganya pesan saya untuk warga binaan artinya prinsipnya adalah ada pintu masuk ada pintu keluar tidak selamanya kita di dalam pasti kita akan keluar dari tempat itu jalani dengan sabar itu itu program pembinaan jangan melakukan pelanggaran maka kita akan menjadi manusia paripurna kemudian untuk keluarganya beri dukungan yang baik kepada keluarga tadi dalam serikip besu kasih penguatan baik lahir maupun batin sehingga mereka menjadi dalam itu penuh dengan kesabaran dan bisa berubah lah dinyadari dulu tidak mempunyai kemampuan apa-apa sekarang kita dorong mereka untuk tetap bersahabat dan ikut program pembinaan saya yakin keberhasilan itu banyaklah contoh-contoh teman-teman tenap yang berhasil sehingga jangan menganggap bahwa lapas itu memproduksi orang-orang jahat tapi kita memproduksi dari mantan orang yang dipidana tapi setelah keluar menjadi orang yang baik dan bisa ikut dalam program pembangunan luar biasa Pak terima kasih untuk podcast hari ini kita telah berbincang terkait bagaimana model pembinaan dan sistem pengawasan maupun sistem kerja di lembaga pembesaran terima kasih terima kasih telah menyentikan pertanyaan ekor saya adik panik dan salam selamat menikmati